Kuliner sup ayam merupakan hidangan yang sederhana dengan cita rasa yang lezat. Waktu untuk menikmatinya pun tidak hanya dalam satu waktu saja, karena bisa dinikmati pagi hingga malam hari. Ayam menjadi pilihan yang tepat lantaran harganya yang murah dengan kualitas rasa yang tetap menggoda lidah. Satu di antaranya seperti sup ayam pulas teri di Kelaten yang dijual di Jalan Raja Wali, Kelurahan Bareng Kidul, Kecamatan Kelaten Utara, Kelaten Jawa Tengah. Di warung ini, tribuners dapat mencicipi semua olahan sup dengan bahan baku ayam, mulai dari sup ayam biasa, sup ayam pisah, hingga bagian ayam yang lain. Di antaranya seperti pecok kepala, sayap, dada, uritan, dan ati ampela. Selain itu, olahan bagian daging, paha, kulit, hingga ceker juga dapat dinikmati di tempat kuliner satu ini. Bahkan tribuners juga dapat menikmati gorengan hingga aneka sate, baik itu dibacem ataupun digoreng. Jumali, 38 tahun, yakni anak menantu dari pemilik sup ayam pulas teri, mengatakan jika setiap hari warung itu buka sejak sekirap pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dikabarkan, warung makan bulas teri bisa menghabiskan hingga puluhan ayam yang sudah mereka siapkan. Perhari, warung ini bisa menjual hingga 25 ekor ayam petelur. Sedangkan, untuk totalan porsi per hari mencapai 500 porsi. Dikatakan olehnya, jika ratusan porsi itu diolah bersama 9 karyawan yang sudah bertahun-tahun membantu mengelola sup ayam pulas teri milik keluarganya. Dikatakan Jumali, jika warungnya biasanya paling rame dikunjungi pembeli pada jam makan malam. Bahkan, jalan di sekitar warung makan bisa macet karena banyaknya pengunjung yang berdatangan. Namun, tribuners tidak perlu khawatir, meski kuliner ini berjualan di tepi jalan raya, namun tempat itu mampu menampung ratusan pengunjung dalam satu waktu. Kendati demikian, tidak pernah ada pengunjung yang keberatan. Hal itu terlihat dari kebiasaan pengunjung yang datang untuk lebih memilih lesehan di pinggir jalan daripada makan di dalam rumah yang sudah disediakan. Di warung bulas teri ini ada dua menu andalan yang selalu ludes dalam waktu cepat. Pertama, ada sayap dan brutu ayam yang juga dikenal sebagai bagian dari pantat atau ekor ayam. Olahan makan sup ayam itu dijual mulai harga 7.000 rupiah hingga 19.000 rupiah per porsi lengkap dengan nasi. Sedangkan untuk camilan tambahannya mulai dari 1.000 rupiah saja. Bagaimana tribuners, sudah ngiler bukan dengan kuliner satu ini? Jadi langsung saja mampir ke sup ayam bulas triklaten. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!